Pernyataan anggota DPR fraksi PDIP Effendi Simbolon yang menyebutkan TNI seperti gerombolan berbuntut panjang. Belakangan beredar video Kepala Staff Angkatan Darat atau KASAT Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memerintahkan prajurit TNI AD mengecam pernyataan Effendi Simbolon. Tidak diketahui kapan video itu direkam, namun dalam video tampak Dudung melakukan video conference dengan jajarannya. Di sebelah Dudung ada wakil KASAT Legen TNI Agus Subianto. Ia meminta jajarannya untuk tidak diam. Tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud, Dudung menyebut ada orang yang telah menginjak-injak harga diri dan kehormatan TNI AD. Ia mengaku telah diajarkan untuk memberi pernyataan kepada media. Dudung lalu menyinggung soal kemarahan prajurit. Menurutnya, para prajurit Tamtama hingga Bintara telah menunjukkan kemarahannya. Ia juga menegur Dandim hingga Danrem yang terlihat santai. Di momen ini, Dudung juga menyebut Effendi Simbolon. Dudung meminta prajuritnya bergerak dan menyatakan tidak terima dengan pernyataan Effendi. Dudung meminta jajarannya untuk tidak takut dicopot dari jabatan. Ia mengaku bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dudung kembali meminta jajarannya untuk tidak diam. Ia kembali menyinggung para perwira yang diam saja terharap pernyataan Effendi. Menurutnya, sikap diam itu membuat Effendi merasa benar. Terbaru, Effendi Simbolon telah meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan. Terbaru, Effendi Simbolon telah meminta maaf terkait pernyataan Effendi. Terbaru, Effendi Simbolon telah meminta maaf terkait pernyataan Effendi. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Faktikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.